Intro Melihat banyaknya gedung dan ruang kelas di sejumlah satuan pendidikan yang rusak bahkan sudah tidak layak pakai, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan dibinta untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para siswa selama proses belajar Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di wilayah tengah hingga hulu Kabupaten Seruyan dinilai masih kurang maksimal Hal ini dikarenakan sarana-prasarana terutama ruang kelas untuk kegiatan belajar banyak yang sudah rusak sehingga perlu langkah dan upaya dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan tindak lanjut Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Muhammad Aswin mengatakan ruangan kelas yang saat ini digunakan untuk proses pembelajaran banyak yang sudah tidak layak dan cukup beresiko untuk digunakan sehingga cukup mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar Tentunya perlu perhatian dari pemerintah daerah melalui intansi terkait untuk bisa melakukan perbaikan secara bertahap melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Selain itu, aspirasi lainnya juga disampaikan terkait dengan bantuan penunjang perangkat sekolah dalam upaya menunjang proses pembelajaran dan mendukung alat kelengkapan di setiap sekolah sehingga pendidikan yang layak dengan fasilitas yang memadai bisa didapatkan secara menyeluruh untuk para pelajar Memang masih kekurangan RDG tersebut rumah dinas dulu dan tambah lagi banyak juga ruang-ruang yang sudah tidak layak lagi kepada siswanya tambah lagi juga masih banyak usulan salah satunya itu alat-alat di sekolahnya kayak mobilier, yang dari menjak kursi yang banyak kekurangan khususnya di sekolah yang banyak? Banyak HP, ya hampir, HP seluruhnya bisa dicek juga media yang bisa saya sebutkan juga yang ada di desa Tanyunghara, SDN Tanyunghara, ditambah lagi di Tanyunghanau Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruian, Aswin menambahkan di wilayah pemilihan dua kebanyakan kondisi bangunan sekolah mulai rusak namun ada salah satu sekolah yang perlu mendapatkan penanganan cepat dari intansi terkait yakni sekolah yang berada di desa Tanyunghara dan memang menurut informasi pihak sekolah telah mengajukan proposal bantuan dan semoga dalam waktu dekat mendapat tindak lanjut dari intansi terkait dari Kabupaten Seruian, Provinsi Kalimantan Tengah Tim Liputan, Sampi TV mengabarkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!